PEMBICARA 1 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 kita datang sebagai abdi negara kita datang untuk mengabdi kita datang untuk melayani itu semua internalisasi kita lakukan setiap hari baik itu di pagi, senin, apel hari selasa pagi itu kita ada selamat pagi PTSP khusus untuk kawan-kawan PTSP itu kita lakukan briefing kita ingatkan layaknya kita kalau jalan ke bank, kalau jam 8 pagi itu kita gak bisa masuk tuh mereka ada briefing, ada doa itu kita adopsi yang awalnya itu tidak ada ya? awalnya tidak ada, briefing rabu pagi itu untuk seluruhnya, bukan hanya PTSP jadi kita ingatkan juga Kamis itu ada kita selasi kita juga kumpul bareng sambil kerja, sambil bersih-bersih cabut rumput kita terus sosialisasi dan juga ada Jumat sore ada apel lagi yang ingatkan selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di pelayanan tadi kita juga lakukan DDTK di tempat kerja kita hadirkan pelayanan-pelayanan yang mereka sudah dianggap profesional Bang Iwan jadi kita hadirkan, kita kerjasama dengan bank, perbankan kita tahu bahwa mereka memiliki pelayanan yang baik yang kita anggap saat ini jadi kita berguru kepada mereka kita hadirkan mereka ke PA Playhari melatih petugas-petugas PTSP dan seluruh karyawan-karyawan bagaimana sih memberikan pelayanan prima itu itu juga kita lakukan yang berkenaan dengan sumber daya manusianya yang berdaya manusianya pelayanan mungkin yang terlihat yang terlihat yang terlihat itu selain itu inovasi-inovasi juga kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan seperti yang sering kita bicarakan juga disini misalnya kita sidang keliling sidang di luar gedung itu terus kita lakukan tiap tahun 2024-2025 nanti juga kita anggarkan lagi kita mintakan ke Badilah ke Mahkamah Agung dan disetujui Insya Allah akan ada lagi kita sampai ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut kita datangi Pak, Pak Ketua merubah pola pikir pastinya tidak seperti kita seenaknya ngomong gitu ya karena tentu melalui proses melalui berbagai tantangan melalui berbagai macam-macam lah halangannya begitu apa kiat-kiat dari pengadilan agama sendiri Pak untuk sedikit demi sedikit merubah pola pikir daripada sumber daya manusia yang ada di pengadilan siap jadi trik kami Bu ya jadi kita mengangkat disana yang namanya agen of change agen perubahan jadi perubahan pola pikir perubahan budaya kerja mindset, culture set itu tidak bisa hanya dari role model dari top leader dari pimpinan jadi kita harus mengangkat dari orang yang setara dengan mereka kalau pimpinan nyaman aja pimpinan nyaman aja pimpinan nyaman aja sejen pimpinan nyaman aja sejen pimpinan jadi kita memilih di antara yang baik itu yang terbaik daripada mereka di tingkatan mereka kita tunjuk sebagai agen of change agen perubahan nah kebetulan agen of change itu sekarang ada disini ada di hadapan kita saya bawang ini Pak Marjuki jadi mereka di level mereka bisa mengajak Bu sebagai katalisator sebagai penghubung sebagai mediator bagi pimpinan dan bawahan jadi tidak hanya kalau atasan ke bawahan kan biasanya perintah kalau ini tidak ya bersama-sama ayo kita bersama-sama karena memang berada di paling atas gitu ya dia jadi jadi apa ya kalau bahasa banjarni jadi katiwasan yang mana ya sidin pimpinan sidin berkuasa sidin ini-ini gitu kan ya tapi ketika kita memilih role model tadi adalah yang setara artinya kita bisa saling sharing ya saling sharing iya jadi begitu salah satu triknya Bu ya 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 kemudian yang kedua Pak kemudian selain memanfaatkan tenaga atau kemampuan dari agen perubahan kita sebagai role model sebagai role model sebagai pimpinan jadi teladan pasti gitu ya pasti ngerasakan ya pasti ngerasakan ya di mata-mata oleh anak buah gitu ya jadi teladan Bu jadi kita jadi teladan saya itu tidak pernah hampir tiap hari itu datang jam 7 Bu pasti di bawah jam 7 saya sebagai contoh sebagai contoh saya tidak pernah datang ke kantor itu mepet 2-3 menit datang ke kantor itu tidak pernah Bu sebelum jam 7 saya sudah ada di kantor saya memang tahu siapa yang datang jam sekian siapa yang datang jam sekian saya tahu sulit kerewan artinya apa saya tidak memerintah saya tidak melarang saya hanya memberikan contoh begitu juga kalau saya tanda tangan undangan jam 2 saya sebelum jam 2 saya sudah disitu paling 2-3 menit saya sudah di ruangan jadi tidak ada istilah molor sama juga briefing tadi sama juga apel saya tidak ngomong contoh nyata saya lakukan dengan melihat begitu ya mereka mau tidak mau jadi mengikuti padahal di perintahkan untuk mengikuti jadi contoh jadi rol model memang benar-benar jadi rol model begitu juga dengan perilaku-perilaku yang lainnya Bu gratifikasi atau lain sebagainya kita tidak bersih gitu kan jadi mereka tahu kalau Tuhan tidak begini masa saya berani begini begitu 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 enggak ada misalnya Bapak ada mau saya bareng yang mau jadi begini Bunda Nelly Bang Iwan agen perubahan di PA Pelihari itu bukan ditunjuk pemilihan oh artinya ada seleksi gitu ya ada kompetisi iya betul pemilihan oke ya kayak pemilihan nanang galuh ya benar-benar oke jadi bukan like and dislike benar-benar ya sampai beranggapan seperti itu ya karena dekatnya hari ini tapi terus terang bagi saya ini berat ya menyandangnya berat ya gelar itu ya Pak ya sebagai rol model tadi ya tadi kalau kita nggak bisa memberi teladan ya yang terlambat pulang cepguluan apa sih itu sering-sering nggak ada di kantor gitu ya apalagi begini hambatan-hambatan antara pimpinan dan bawahan seperti yang dibilang tadi menjadi katalisator bisa mencarikan suasana bisa memuka kebuntuan dan bisa menutup titik-titik kelemahan berat sebenarnya tetapi kalau ini niatnya kan pertama tadi karena ini PA PA ini kan hanya untuk orang-orang muslim ya yang menjadi besar PA ini adalah juga orang muslim kalau orang-orang muslim tidak membesarkan PA kita akan lemah siapa lagi maka dari itu ini yang kita sampaikan kepada Pak PJ ya betul maka dari itu ini kan nanti kan outputnya kan untuk para pihak warga tanah laut kalau jelek pelayanan ya berat nanti kemudian begini ini niat ini saya berupaya untuk menjadi agen perubahan ini bisa menular jadi kalau misalnya ada 30 orang di PA pelihari perilaku sikap dan yang ada pada seorang agen perubahan ini menular ke 30-nya jadi semuanya menjadi agen perubahan pada akhirnya ya pada akhirnya ya jadi semuanya itu bukan karena takut dengan pimpinan atau betul ada pimpinan pengiki gauian kesadaran tapi memang kesadaran dari lubuk hati yang paling dalam kalau kita mulai dari itu modalnya insya Allah yang namanya pelayanan prima itu bisa mudah kita dapatkan kita dapatkan oke baik Pak Marjuki sebagai agen obceng di lingkungan pengadilan agama tentu seperti yang lu sampaikan tadi ada tantangan ada cemohan ada cibiran dan lain sebagainya ketika kita menghadapi hal ini bagaimana Pak? ya tentu ini begini si obceng ini tadi ini kan kita niat pertama kan ikhlas ya lillahi ta'ala ya tentu kalau misalnya jangankah yang tidak baik yang baik saja jadi omongan ya sebenarnya tetapi ini niatnya niatnya tujuannya untuk membawa satkar ini lebih baik itu itu habis energi kalau kita melayani itu bagaimana sikapnya? tentu tidak harus kita membelakangi kita ikut emosi gitu ya ya memang kita tahu ada beberapa yang seperti itu tapi begini tidak mesti harus dijauhi bersama-sama dengan orang-orang kan ya seperti yang dibilang oleh bagi darah seluruh karena mereka itu mungkin hanya tidak tahu saja malah kita dekati kita sampaikan ini loh ini loh ingin kita mohon kerjasamanya nah bukan kalau keadepian siapa lagi? dan ini untuk kebaikan kita bersama bukan untuk kebaikannya Pak Ketua Pengadilan bukan untuk kebaikannya Pak Marjuki sendiri tapi untuk kebaikan kita bersama dan kita mencoba berbagi peran jangan ada yang dominan sebenarnya biasanya orang-orang seperti itu yang kanan mereka tidak dapat peran tidak dapat peran kalau kita bagi tidak dipentingkan ya jadi disitu kita berupaya agar semuanya menjadi orang-orang penting dia merasa bahwa ini itu diperlukan jangan sampai dia merasa bahwa aku ada atau keadaan keadaan Pak Ejar ada keadaan menambahi keadaan keadaan menghilangkan ya ada istilah ya kadang-kadang orang i-nya ada keadaannya di menilai tambah juga i-nya keadaan keadaan menjadi kekurangan juga itu istilah wujuduhu keadamihi ada tapi seperti tidak ada bukan seperti jadian kadang-kadang tidak nah Bunda Nelly ini kaitan dengan keputusan yang berkualitas ya bahwa memang sebagian ya masih ada stigma di masyarakat tanah laut kalau berurusan ke pengadilan itu oh kayak kesannya angker kesannya itu apa susah apa ada ketakutan betul itu jadi nanti begini ini begini prosesnya kalau para pihak datang ke PA ke pengadilan apa pengelolaan negeri atau pengelolaan agama dia sudah ada rasa ketakutan kesegan jadi nanti pada saat mengikuti persidangan upaya majelis untuk menggali keterangan para pihak tidak maksimal betul dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi fakta yang sebenarnya karena dia takut bawaannya sudah takut makanya dari itu ini hubungan dengan pelayanan kalau kita buat nyaman senang mereka kita ramah jadi pada saat dia di ruang sidang pun menyampaikan sakin pun juga tidak emosi ramah juga dia akan secara mengalir menyampaikan ini loh yang terjadi ini loh kebenarannya akhirnya luarannya kalau ini bisa digali oleh majelis hakim dengan baik bukti-bukti fakta-fakta itu maka otomatis juga putusan akan berkualitas artinya paling tidak mendekati kepada yang memang benar-benar 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 kalau misalnya mereka itu tidak menyampaikan separuh-separuh saja menutupi juga putusan juga akan ada kemungkinan ya putusan itu nanti akan lebih kepada kurang benarnya ya itu akan agak tidak memihak ya agak segit prematur lah istilahnya tidak artinya tidak menyeluruh tidak komprehensif maka dari itu ini memang ada hubungan besar ini antara pelayanan prima dan putusan berkualitas tetapi ini tidak hanya satu dua orang yang harus bekerja di situ ini kerja tim kerja tim kalau satu dua orang akan tidak mudah tapi kalau kerja tim akan mudah jadi mulai dari pelayanan PTSP-nya majelis hakimnya pimpinannya role modelnya agen perubahannya ini semuanya bergerak jangan sampai nanti mungkin semuanya nginjak gas ya ada satu dua orang yang nginjak rem jangan sampai habis kampas kopling jadi menambahkan tadi berbicara masalah PTSP nah ini juga kebijakan dari mahkamah agung dengan 2144 2022 tadi yang terakhir nah jadi kebijakan dalam hal pelayanan dalam hal pelayanan yang tadinya kita menggunakan meja 1 meja 2 meja 3 gitu artinya terkesan di pimpong ini para pihak berperkara di pengadilan itu terkesan di pimpong nanti bayar lagi ke bank berangkat ke bank nanti balik lagi ke pimpinan bawa lagi legalisir lagi ke PT POS ngolak balik ngolak balik zaman dulu sekarang sudah tidak ada lagi kayak gitu kita sudah menggunakan PTSP PTSP itu disitu ada layanan informasi dan pengaduan pendaptaran perkara ada disitu penyerahan produk ada disitu kasir untuk penyerahan sisa panjar ada disitu meja ekot nah ini meja ekot juga inovasi untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan bersidang litigasi namanya nanti lewat ekot ada pojok mandiri kita siapkan juga disitu ada pos bakum pos bakum itu kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini PA Pelayahari kerjasama dengan LBH Win Antaseri Banjarmasin dibiayai oleh Dipa pengadilan agama Badilak Mahkamah Agung jadi mereka menempatkan tiga karyawan LBH disitu standby untuk membantu setiap hari jam kerja pun sama dengan kita jam 4.30 balik jam 8 juga masuk sama jadi setiap hari masyarakat datang meskipun tidak bisa nulis tidak bisa merangkai kata untuk membuat gugatan langsung ke pos bakum pos bakum yang bantu membuatkan tinggal dia bicara permasalahannya apa permasalahan apa dirangkai oleh pos bakum jadi dibantu disitu tidak perlu dia ngisi lagi ngetik sana bank juga kita hadirkan di PA Playhari tidak perlu lagi orang ke bank ada mesin edisi disitu meskipun tidak karyawan banknya ada disitu tapi beriling juga jadi ibaratnya dibantu karyawan kami bisa sudah bayar disitu bisa tanpa dipengut lebih dari yang di bank kemudian PT pos kita setiap hari pos datang jam 3 ke pengadilan agama Playhari ngambil alat bukti yang perlu legalisir matre jadi semua kita mudahkan satu kali orang datang ke Playhari langsung selesai hari itu untuk urusan pendaptaran tidak perlu pempong kesana kemari kesana kemari ini salah satu juga upaya kita memberikan pelayanan yang terbaik pelayanan primatari terhadap masyarakat mencari keadilan gitu belum lagi kita bicara masyarakat ekot ekot tadi yang masuk ulun ekot ekot itu kan kalau standarnya bu orang daftar melalui online aplikasi masuk ke aplikasi ekot lewat website kami bisa tapi kan kalau sudah punya aplikasinya berarti tidak perlu datang ke pengadilan iya bayar juga mbanking tapi kan masyarakat yang kayak gitu minim di daerah kita sedikit sekali yang mampu menggunakan itu ada juga yang mampu tapi agak-agak malas agak malas jadi sementara sementara ulun ketua pengadilan disini di Playhari ulun putra daerah sini ulun asli orang kita sementara perkara ekot ini jauh lebih murah karena masuk semua PNBP kurang lebih 145 ribu aja sekarang buat perkara itu tidak lebih kalau orang kintap itu lebih 1 juta biasa kalau tapi biaya panggilan itu transport itu belum lagi capeknya dia datang betul nah sejak saya jadi KPA dan didukung juga oleh kebijakan makam agung tidak ada lagi perkara yang tidak ekot masuk wajib ekot kita bantu masyarakat tanah laut harus semurah-murahnya karena ini sesuai dengan undang-undang undang-undang 57 undang-undang 789 masalah 57 itu peradilan itu asasnya adalah sederhana cepat biaya yang murah harus kita jalankan nah paling tidak ya sejak ulun orang disini orang sini harus ulun bantu masyarakat sini itu jadi masalah ekot kita bantu bu kita pasal hati kita bukakan ini pojok ekot mereka tidak punya email kita buatkan email oh kita buatkan email kita petugas kita yang stand by spesial mengurus petugas ekot itu kita tempatkan disitu untuk membantu masyarakat ini tujuannya untuk pelayanan terbaik pelayanan prima tadi arahnya kesana oke lalu pak pak ketua selama kita menerapkan sistem itu tadi bagaimana apa ya tanggapan masyarakat atau antusias masyarakat menyambut ya inovasi inovasi dan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pengadilan agama jadi pengadilan agama pelayari ini tiap tribulan itu kita ada lakukan survei bu survei kepuasan pelayanan pelayanan oke survei persepsi anti korupsi setiap tiga bulan dan itu kita kirim ke mahkamah agung alhamdulillah untuk pengadilan agama pelayari di 2024 KMA Award Ketua Mahkabong Award bulan Agustus tadi karena hari ulang tahun mahkamah agung itu selalu diumumkan pelayari meraih peridikat juara satu nasional kepuasan pelayanan dan anti korupsinya bu dengan nilai 3,99 di grade angka perkara PA itu 1.100 sampai 2.500 perkara artinya kita tetap lakukan monitoring dan evaluasi salah satunya melalui itu tadi melalui survei kepuasan pelanggan survei persepsi anti korupsi jadi ada tolak ukurnya masyarakat tanah laut ya kaget sebenarnya biasanya saya bayar bayar panjar itu jutaan kok sekarang cuma segini ya segini ya penyang kaget tapi mereka juga sangat senang iyalah apalagi dengan segala kemudahan tadi ya sudah murah mudah panggilan hanya melalui email melalui kantor purpose ya kita kajikan sama murah itu jadi sekarang kalau yang mengatakan bahwa untuk cerai ini mahal sekarang cerai murah panjarnya tapi jangan berbondong 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 izin boleh kami kayak begini tetap SOP nya prosedurnya hukum acara tetap kita lalui memang ada beberapa warga kita yang mungkin mau cepat ya bisa gak bisa begini 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 kami ini berat ya semenjak 2023 menyandang WBK ini berat kita mulai dari bagaimana memulai zero pungutan ini ya salah satunya adalah di core business PA Pilihari yaitu produk pengadilan putusan dan akte cerai itu ada biaya akte cerai itu seperti bayar PNBP 10 ribu ada di situ ketentuannya kemudian salinan putusan per lembar 50 rupiah jadi ada yang kalau misalnya ada 10 lembar salinan beri cukup 5 ribu rupiah ada yang ngasih 100 ribu katanya gak usah kembaliannya kita cari kembaliannya atau ada yang cuma yang ganjil-ganjil itu yang ada 13 itu ada 50 rupiah ini bagian kasir ini kita siapkan uang receh jangan sampai hanya karena mungkin kita menerima sekian kelebihan ini jadi omongan di luar pagar sana ini berat kita menjaga trust trust ini kepercayaan dan ini sudah kita tanamkan dan Alhamdulillah ini jalan Alhamdulillah tidak ada lagi kawan-kawan yang menerima angsulan orang itu harus sudah harus lagi diangsul tapi tetap kita berupaya untuk dapat menegakkan menegakkan kebijakan tersebut oke baik lalu Pak Marjuki dengan apa dengan kebijakan yang dibuat tentu saja kita sendiri apalagi Pak Marjuki sebagai contoh tadi ya sebagai contoh tadi tentu saja ada sisi-sisi kehidupan kita di luar di luar kantor mungkin ya atau sisi-sisi kehidupan pribadi yang mungkin ada terganggu atau perlu di scroll ulang atau gimana begitu nah terhadap hal-hal seperti ini tentu juga kawan-kawan kan akan seperti itu juga nih akan seperti itu juga nah apa yang bisa kita berikan untuk membantu kawan-kawan mengatur atau memperbaiki jadwal-jadwal pribadi jadwal keluarga jadwal sebagainya sehingga aturan-aturan dari kantor kita tadi yang kita tanamkan melalui kepala ketua pengadilan tadi itu dapat dilaksanakan secara keseluruhan ya makanya ini memang menjadi tugas tersendiri ya kadang juga kita istilahnya itu ada istilah ada rangkap ya ada juga tugas keluarga ada tugas ini dan mereka kan tidak sama gitu kan ada yang punya anak kecil ada yang punya anak banyak setiap person kan beda-beda dinamikanya ada yang datang dalam keadaan senang ada mungkin baru habis marah-marahan di rumah datang ke kantor ini masalah ya masalah mood-mood saja sebenarnya maka dari itu ini sebenarnya hampir tiap hari kita melakukan pertemuan tiap hari itu upaya untuk membangkitkan semangat sampai kita punya yel-yel semangat itu tiap hari kita semangat pagi semangat paginya tiap pagi disampaikan jadi kita berupaya untuk membangkitkan rasa mood ini karena begini kalau sudah moodnya dapat itu yang keluar adalah aura positif betul dan itu akan menyebar kepada kawan-kawan di samping ini itu yang harus kita karena begini juga kita bisa sampaikan ini harus dipilih mana masalah keluarga jangan sampai masalah keluarga dibawa ke kantor atau masalah kantor dibawa ke rumah dan jangan sampai juga masalah keluarga terkorbankan dan kalau misalnya ada pun yang mungkin dalam keadaan terpuruk kita ganti saja dulu kita minta untuk istirahat ambil cutis saja dulu untuk healing dulu untuk penyegaran maka dari itu mungkin pimpinan sesuai persetujuan pimpinan ya betul kalau ada pegawai yang lebih dari 3 bulan gak ngambil cuti gak pulang-pulang bahaya makanya pimpinan memaksa supaya ini emosi bisa naik ke kepala bisa mengkristal ini nanti artinya begitu kita memfasilitasi kepentingan kepentingan pribadi keluarga oke seandainya Pak Pak Mawardi ada misalnya dari kawan-kawan kita di pengadilan agama yang merasa saya berat Pak Mawardi untuk hadir seperti ini untuk seperti ini seperti ini karena seperti ini alasannya memang juga valid dan krusial juga alasannya apakah kita juga memberikan ada semacam ruang apa orang atau petugas konsultasi yang memberikan arahan atau yang membantu mendampingi mereka untuk dapat melewati masa-masa seperti ini Pak Tua ada memang ada memang karyawan saat ini pun masih ada berjalan jadi dia ada kena permasalahan rumah tangga karena bekerja di PA itu tanda keluput juga jadi permasalahan rumah tangga meskipun kerjaan sehari ini nasihat rumah tangga orang jadi karyawan-karyawati kita pun ada yang ya enggak maksimal lah saat ini kerjanya tidak maksimal karena dipanggil juga sidang kesini dipanggil juga sidang dipanggil juga sidang gitu karena ada permasalahan jadi kita tahu kita memahami itu kita memahami itu keadaannya kita kan ada punya tolak ukur ada ukuran standar mereka kerja dulunya dia begini oh ternyata ada permasalahan begini nah kita bisa dimaklum sampai start up itu dan bisa di handle dulu sementara dia masih dalam kondisi seperti ini tapi tetap terus harus kita dampingi tapi tidak sampai orang luar sih yang misalnya fisika sekolong atau apa itu tidak bu jadi atasannya langsung misalnya dia kasubak kita minta panitra pak wakil untuk mendampingi berbagi untuk dia berbagi nasihat misalnya ada panmud itu panitra jadi ada atasan langsung kayak gini ini kan sidang galau ini sebetulnya beliau ini tinggal menghitung hari ada disini ini jadi panmud panmud gugatan dipoleh hari sekarang promosi jadi panitra jadi bos dipoleh kota baru nah ini kota baru makanya kenapa saya bawa hari ini mungkin agak lama lagi beliau kesini salam perpisahan tapi bukan salam terakhir dan segera balik lagi karena dibutuhkan saya pun merasa kehilangan karena beliau yang seperti sebutkan tadi agen perubahan yang sangat saya perlukan pengadilan agama berarti merasa terguncang dengan cabutnya beliau ini sementara yang masuk-masuk ini kita tidak tahu kemampuan mereka itu bagaimana apakah bisa setara dengan ini atau di bawah ini paling penting mereka harus punya waktu untuk melakukan penyesuaian kalau di atas lebih ini lebih syukur bu ya karena kita itu banyak program-program yang mungkin orang luar itu agak kaget perubahan mindset perubahan culture set yang sebutkan tadi bu itu tidak hanya menahan kawan-kawan untuk tidak lagi menerima angsulan tidak hanya menerima pemberian tapi sudah berubah ke arah mereka memberi bu kami itu gimana kami itu ada inovasi namanya lamang ya layanan minum cemilan gratis ada teh ada kopi hangat kami siapkan disitu setiap hari itu pertanyaan dari PTA tanyaan dari bawas pertanyaan dari badilah kalau datang sumber dananya dari mana sumber dana akan minum orang dari mana tidak dianggarkan tidak ada anggaran untuk itu gula berapa kilo seminggu ini kesadaran kawan-kawan tapi bisa kita laksanakan bisa kita laksanakan oke kesadaran kawan-kawan untuk berbagi meskipun hanya seminggu sekali kami buka pas acara di BRP tadi bu kita edarkan kalau dulu kita taruh di hari Jumat Jumat Barokah namanya kita taruh di dekat absen jadi mereka kalau pulang itu sekarang kita edarkan pas BRP lagi rame cukup satu seminggu sekali untuk nyumbang itu untuk satu minggu bahkan surplus besar ada lebih jadi sudah sampai segitu tarap kesadaran kawan-kawan artinya kalau kita melihat kalau dulu arahnya ke kanan ke kiri sekarang berbalik susah itu sebenarnya iya tumbuh kesadaran jadi Bang Iwan kalau mau ngopi ngetek datang aja ke tempat kami apa gak ke kota baru nanti sebelum berangkat jadi begini ya karena paket tuh sudah membuka duluan jadi tahu sesejutan halat jadinya ini bakal pindah ke kota baru ya begini harapan juga ulun ya mohon doa masyarakatan hal laut supaya jangan terlalu lama disana ya amin amin karena ada ada banyak agenda besar yang belum diselesaikan disini ya yang menjadi amanah amanah paketua sekarang ya jadi yang termasuk mungkin setelah ini kita ada rencana mau ke dispora ya kemudian ke pak PJ dan kemudian dengan dengan dinas PUPR ya ada ada beberapa agenda besar yang harus diselesaikan oke sebelum ke berangkatan ya ya ini juga yang menjadi hal yang perlu kami karena begini salah satunya adalah agenanya kita rencana ada rencana membangun lapangan tenis di belakang kantor oke karena olahraga resmi pengadilan olahraga resmi makam agung adalah tenis oh begitu ditetapkan ya iya resmi itu itu paketua tahu tuh karena paketua adalah pemain oh itu mulai tingkat provinsi tingkat nasional itu dipetandingkan ya dan kami ada iuran tiap bulan setiap karyawan jadi kalau gak main rugi sebenarnya maka dari itu kita berapa ya dua kali rugi berarti dua kali rugi ini kan kita teriak di kantor kan iya tapi kalau di lapangan teriak boleh di lapangan juga kan bisa ngalahin pimpinan gitu kan ya ini dua bagian untuk menekat angka stress beban di kantor olahraga ini terasannya kayaknya stress banget bu ya iya jadi mungkin banyaknya perkara nih memang stressnya berapa sih untuk sehari aja untuk tanah laut ini perkara kalau saat ini pak sehingga bubom butuhkan healing yang harus ya ada jadwalnya gitu ya kemarin saya sendiri aja dapet perkara 10 10 itu ada 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 7 yang yang putus yang 3 itu tundaan ya belum lagi kawan-kawan yang lain jadi rata-rata perkara kita itu bang iwan di 2021 itu agak tinggi 1.300 2022 meledak sampai 1.500 hampir oke 2023 agak menurun 1.200 karena COVID setahun nah 2024 ini ini di hari ini sampai bulan ini pagi ini saya tadi tengok itu di angka 948 tambah 3 sisa berarti 951 yang kita tangani sampai hari ini jadi perkiraan saya kalau di Desember nanti tutup buku itu ya 1.200an lagi nyampe oke memang segitu masih stabil berarti ya dengan 2020 seandainya itu kita tidak tahu nanti bulan depan ada ledakan yang luar biasa gitu kan iya biasanya kalau saya ngukur kemarin yang 2021 karena COVID ya COVID terus pemerintah daerah dan kita juga gencar-gencarnya penyuluhan ke desa untuk memberantas itu apa masyarakat yang masih tidak punya buku nikah jadi isbat nikah itu dulu yang banyak jadi kepala desa kepala desa rame sekali mengumpulkan mendata masyarakatnya terus memasukkannya ke PA terus kita datangi ke sana jadi itu itu kemarin itu penyebabnya kalau saya tengok oke baik Pak Ketua PA berbicara soal putusan yang berkualitas artinya kita menyebutnya ini putusan berkualitas ya kalau jarang itu nyaman Jepang nyambatnya gitu ya tapi apa sih Pak sebenarnya indikator putusan yang berkualitas itu menurut pengadilan agama sendiri begitu oke jadi putusan yang berkualitas adalah putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat kemudian ada kepastian hukum di dalamnya kemudian ada manfaat biar bahwa bagaimanapun putusan itu bagusnya pertimbangan hukumnya tidak bermanfaat tidak bisa diikusuki ya tidak bisa nah untuk membuat putusan yang sebagus itu tentunya ada trik-trik tersendiri ya bagi hakim itu ada ilmunya Bu ada mengkonstatir mengkualifikisir mengkonstituir 4 tahun ya beberapa SKS kita kalau bicara itu yang jelas pembuktian yang yang matang yang tidak 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 ada yang tertinggal kita membuktikan benar enggak ini ada peristiwa ini oke mengkualifikisir kemudian kalau sudah itu kita cocokkan dengan undang-undang atau hukum yang ada kalau perceraian pertengkaran terus menurus kan ada sudah cantolannya dan rata-rata alhamdulillah perkaranya kayak gitu jadi tidak terlalu berpikir keras kadang ada perkara yang belum ada aturannya perkara-perkara yang baru-baru nah ini yang memerlukan hakim harus mencari cantolan kemana-kemana lebih jarang sekali nah kemudian mengkonstituir terakhir itu yang memberikan hukuman nah tentunya unsur putusan yang baik itu adalah memenuhi syarat penulisan putusan yang baik misalnya ada kepala putusan putusan bismillahirrahmanirrahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan tanpa irah-irah demi keadilan ini putusan itu non-executable tidak bisa dieksekuti itu aja ketinggalan sudah biar bagaimanapun bagus pertimbangan sudah tidak bisa tidak ada manfaatnya sama aja dengan tulisan-tulisan biasa kemudian ada identitas para pihak kemudian duduk perkara itu ada posita ada petitum kemudian ada jawab jinawab seringkasnya disitu kemudian ada sekilas pembuktian kemudian tentang pertimbangan hukum seperti saya sebutkan itu tadi kemudian ada amar putusan nah ini menghukum atau kondemnator atau menetapkan kemudian ada kaki putusan pertimbangan biaya setidaknya itu lah bu nah indikasi yang nyampak yang nyata yang dapat kita lihat itu puas tidak para pihak pencari keadilan itu bisa kita lihat dalam mereka mengajukan upaya hukum banding kasasi dan alhamdulillah tidak pernah iya PK apalagi itu kan artinya orang tidak puas Alhamdulillah DPA Pelihari tidak pernah sampai 5 banding setahun itu artinya tingkat kepuasan itu tinggi dan rata-rata kalau saya tengok saya pelajari sendiri banding-banding yang ada di Pelihari itu bukan merasa tidak adil tapi mereka merasa pengen ada dendam lumayan kalau kita banding tidak mahal nih ekor paling 200 ribu kita bayar lumayan nih satu bulan atau satu bulan setengah menahan dulu biar calon mantan nih tidak jadi kawin iya kan keluar putusan banding BHT sampai 2 bulan kasasi lagi dia paling 400 ribu ekor lumayan 2 bulan 3 bulan lagi nahan itu aja motivasinya rasain lo saya gantung dulu yuk kalau kamu kawin status masih istri saya nanti sama kadukan pidana itu motivasinya jadi bukan putusan bukan kita berisi putusan lebih banyak arahnya ke situ jadi indikasinya ke sana kami melihat jadi sebagian besar masyarakat kita saat ini dengan putusan kita ada yang ada ini insyaallah merasa adil merasa bermanfaat bagi mereka ini menambahkan lagi kaitan dengan putusan yang berkualitas memang setelah sidang selesai terakhir adalah pembacaan putusan memang ini tugas kami panggut gugatan untuk melayani mereka mereka itu setelah menyelesaikan persidangan gak terima dan ingin segera melakukan upaya hukum jadi kita 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 layani kita terima oke ini ibu bapak para pihak hari ini baru dibaca putusannya ya oleh majelis tolong tunggu terima dulu salinannya pelajari dulu dibaca pulang ke rumah dulu buhu suara dengan keluarga oke terima apa enggak putusan ini kita berikan 14 hari waktunya untuk mengajukan upaya hukum ya nah setelah itu ini setelah dibaca kira-kira ini peluangnya besar enggak untuk menjawab kepentingan ibu kalau minim kecil ibu nanti akan bayar lagi banding ya mengikuti lagi persidangannya nanti ya kan akan banyak lagi pikiran disitu terjurah tapi begini pulang dulu pelajari dulu pilihkan dulu ya 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 kita tunggu tanggal sekian terakhir kalau ingin mengajukan upaya banding jadi tidak serta-merta ya pak ya tidak serta-merta hari itu menerima putusan gitu ya hidang putuskan mereka langsung ah gak diterima ya betul sering seperti itu bunda emosi dia kita suruh ambil dulu salinan pelajari dulu di rumah ya kita tunggu tanggal sekian karena ada kemungkinan ya ketika disampaikan secara lisan tadi tingkat kepengertian dari pihak ini agak agak minim ya betul sehingga tidak bisa mencerna arahnya ini kemana makanya kalau dia mengambil salinan putusannya bisa diulang-ulang dia kan bisa menyeluruh tuh bacanya tuh apa di situ peristiwanya apa berarti memang hakim dalam membuat putusan seperti ini ya kemudian ada keluarga yang memberikan pendapat ya kan disitu ini kan akan lebih matang lah istilahnya maka dari itu kita berupaya untuk menjaga putusan banding ini jangan sampai bukan menahan sebenarnya kalau memang ada ingin menjukan upaya hukuman ini silahkan tapi boleh dipikirkan dulu dengan matang sebelum mengajukan upaya hukum lain oke baik Pak Ketua siap mungkin pengalaman mungkin selama selama di pengadilan agama pelehari katanya ada yang tidak bisa bukan tidak bisa bercerai sih karena ketika mau mengambil salinan bercerai si suami ini ada kewajiban nah untuk memberikan ya kepada dan itu tidak bisa diberikan sehingga sampai sekarang Pak terkatung-katung tidak bisa diberikan nah ini dalam kasus seperti ini apa yang bisa kita bantu Pak atau apa yang menyebabkan mereka seperti itu jadi begini Bu memang badan peradilan agama mahkamah agung itu banyak sekali dituntut tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraihan bekerja sama dengan LPPPAE jadi era Australia mahkamah agung sering dialog jadi harus diperjuangkan bagaimana hak-hak perempuan dan anak dan ini diterjemahkan ke bawah bahwa memang kalau memang mereka tidak nusus ini kan istri ini jadi korban anak lo bini pulang bini yang kadang mau meijinakan bini yang ada dicerai jadi jadi korban sebenarnya tidak ada masalah bagi mereka perkara-perkara yang mereka tidak nusus oleh pengadilan agama maka dibebankanlah kepada suami ini hak-hak istri itu tapi tidak juga apa ya pukul membabi buta gitu enggak kita tetap melihat kerjaan orang ini apa sih penghasilan perbulannya berapa tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi kondisi ekonomi itu tetap harus dipertimbangkan kasus-kasus yang artinya penetapan nominanya tidak mutlak tidak mutlak tidak mutlak jadi kita tanya ibu berapa sebulan dikasih misalnya 3 juta ya kurang lebih segitulah bisa dibawah daripada itu kali 3 bulan kalau ternyata tidak pernah dikasih nah kita lihat kan tidak pernah dikasih kan apalagi kan ada nanti napkah madiah namanya napkah lampau yang dia lalaikan yang kayak gitu kan kalau bukan hakim siapa yang membela hak perempuan anak ini anak tidak pernah dikasih apa segala kan dengan adanya putusan yang seperti itu kita bebankan seperti itu ternyata ada masalah lagi di kemudian tapi memang ini kan karakter karakter orang ini memang sudah benci dengan ini kan oke lagi kumpul yang tidak pernah ngasih apalagi sudah dicerai betul kan gitu secara kita padahal dia punya kemampuan untuk itu kalau misalnya diupayakan ya mungkin bisa bisa kalau ada kemampuan dan itu banyak juga yang bayar itu banyak juga nah kemudian untuk yang tidak bisa tidak bisa memang tidak bisa ini kan tidak menutup artinya bumi langit runtuh itu tidak bisa sama sekali diambil bukan dia bisa dialog dengan istrinya mantan istrinya dialog bisa aja diambil dengan persetujuan oke boleh saja apakah ini dapat dipasilitasi oleh pengadilan bisa dan itu mereka dua-duanya datang nah oke pak silahkan aja ikrarkan saya tidak mengharap sekarang misalnya kan atau suaminya berjanji nanti kalau saya dapat duit di Anu dibayar bisa silahkan kita ikrarkan bayar sekarang bayar nak kapan bayarnya sesuai dengan perjanjian mereka atau istrinya mengikhlaskan gak usah yang penting cerah aja kita karena papa cerahnya sudah sudah kita kasihkan yang penting ada pernyataan dari istri tadi jadi tidak menutup yang penting masih ada dialog lah gitu tapi kalau memang dia tidak ada diskusi dengan istrinya tidak ada inisiatif tidak ada apa ya niat baik untuk penyelesaikan itu ya iya akta cerahnya ya masih ada di PA iya iya nah itu dia yang maksud artinya ini kan berarti apakah ini status perceraiannya berarti menjadi terkatung-katung tidak kalau yang gugat istri ya tetap cerah tapi kalau suami ya bener bu karena tidak bisa diikrarkan jadinya tidak bisa diikrarkan 6 bulan gugur bu kekuatan putusan tadi tidak berkekuatan hukum nah jadi gugur nanti bisa istrinya yang ngajukan sesudah 6 bulan cerai gugat namanya kalau yang tadi kan versinya cerai talak yang tidak diikrarkan 6 bulan kita tunggu balik lagi ke asal status perkawinannya tetap kawin kayak gitu tetap ada solusi tetap ada solusinya yang penting para pihak ini apa ya ada upaya untuk melakukan konsultasi dengan pengadilan agama sendiri jangan dibiarkan nih saya berharap ya para pihak yang punya masalah seperti ini jangan didiamkan satu sama lain ini kejelian hakim juga bu ya kejelian dari mana saya ingin tanya juga nih pak mungkin pengalaman aja nih pengalaman ya menegakkan hukum ini kan sama menegakkan perundang-undangan ya pak ya nah mungkin dan ini tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan tapi mungkin di sela-sela di sela itu yang di luar perundang-undangan ada norma-norma positif yang mungkin bisa membuat sebuah keadilan bagaimana penafsiran dari seorang hakim ini pak jadi untuk bisa untuk bisa membuat putusnya berkualitas ini ini kan PA ini kan pengalaman agama ini kan spesial orang-orang yang minta lainnya adalah orang-orang yang datang itu dengan masalah sebelumnya pasti bawa masalah gitu ya bawa masalah bukan orang yang mau happy-happy orang yang happy-enjoy ini ada masalah ini kan PA ini kan adalah pengadilan keluarga padahal masa depan sebuah keluarga itu berangkat dari rumah tangga yang bagus yang harmonis tapi bagaimana bisa masa depan diraih kalau tidak harmonis rumah tangganya makanya itu orang-orang yang datang ke sini ke PA ini berupaya untuk mencelsaikan ini benang kusut sebenarnya makanya sebelum mereka mendaptar kadang-kadang mereka mengadu ya konsultasi kita tidak 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 langsung menyalakan kenapa kita berikan opsi-opsi ini benang kusut ini harus kita urai pelan-pelan minta kerjasamanya kita berikan opsi-opsi kita berikan jangan keluar semua mereka itu setelah pulang dari kantor PA dari muka yang kusut sudah punya harapan bisa senyum itu yang kita harapkan apalagi kawan-kawan para hakim mereka berupaya untuk bisa mencerjalan keluar terhadap person yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan ini yang tahu adalah Pak Ketua bagaimana Pak Ketua ini kejadian soan hakim sebenarnya jadi perlu saya luruskan dulu Pak jadi sebetulnya hakim itu bukan corong undang-undang putusan hakim tidak mesti harus sama dengan aturan di pasal-pasal di undang-undang jadi hakim bisa menyimpangi karena ada rasa keadilan manfaat itu yang dikedepankan contoh contoh anak kalau bercerai itu undang-undang ngatur ke ibunya kalau masih di bawah umur ya kan kalau masih di bawah umur anaknya kalau sudah dewasa memayis dia bisa memilih ada hakim yang memutuskan anak ke bapaknya banyak kan ke bapaknya dengan pertimbangan sebagai berikut itu maksud saya jadi ada pertimbangan logis kemaslahatan anak itu ada di mana sih wong ibunya tidak bisa di rumah wong kalau yuruh ke sana kemari ke sana kemari terbukti ibunya juga tidak punya penghasilan tidak punya penghasilan jadi dengan pertimbangan untuk kemaslahatan kebaikan anak hakim menyimpangi aturan undang-undang jadi keluar contoh lagi harta bersama kalau bercerai itu dibagi dua sering kita memutus yang seperti ini kita bagi seperempat tiga perempat seperempat untuk suami tiga perempat untuk istri kok kenapa begitu suami yang nonton tv di rumah istri itu tidak sampai malam masa kita bagi setengah-setengah jadi begitu kondisional kondisional jadi hakim itu diperbolehkan untuk keluar dari itu menyimpangkan sesuai dengan hasil pemeriksaan fakta di persidangan bahwa rasa adilnya itu begini loh nah ini yang kadang kayak tadi kan kita memutus sepertiga tiga perempat seperempat itu banding tuh nanti suaminya kan atau undang-undang begini banding tapi tetap nanti disana karena kepertimbangannya kayak di tadi asal logis pertimbangan itu fakta di persidangan peristiwanya memang kayak gitu keadaannya itu sering terjadi nah jadi artinya pada saat-saat kasus seperti ini begitu ya para hakim dituntut untuk lebih apa ya lebih memeras mendalami mendalami nah ini untuk putusannya berkualitas tadi jadi kita bukan menegakkan undang-undang tau itu ada pak ada pak mutlak mutlak tuh tidak pak kalau gitu kan berarti anak SMA aja bisa jadi hakim nanti kan sudah ada tese undangnya kan kaki gitu nah jadi ada kasus-kasus yang seperti itu perlu nurani nurani yang bermain disitu bagaimana dengan orang yang ngotak dengan perundang-undangan pak nah makanya itu tadi pak ada upaya hukum ada upaya hukum dan daripada upaya hukum nanti akan kita pertimbangkan lagi sama enggak pertimbangan hakim tingkat pertama dengan tingkat kasus itu diuji diuji nanti sampai di kasus sudah ingkrah enggak bisa lagi kecuali maka ada bukti lain atau apa ke PK Pak ini mungkin pengalaman juga nih ada katanya pak dalam kasus perceraian ini satu pihak yang ingin bercerai tapi di pihak lain ngotot tidak mau pokoknya tidak mau cerai ini adalah menghadapi pernahkah bapak menghadapi hal seperti itu selama ini gitu lalu bagaimana jarang keluarnya sering bu oke sering sekali kalau masalah seperti itu ya rata-rata suami kan istri nih yang mau menceraikan rata-rata nah jadi suami mau tidak mau cerai tetap bu asasnya ke pembuktian bu dia kan mendalilkan depositanya dengan apa tuduhannya iya nomor satu itu kan menikah tahun sekian kita buktikan selama beberapa tahun tidak memberikan nafkah nah itu dibuktikan bu bener enggak tidak memberi nafkah ini oke kalau tidak terbukti masih pak malam semalam masih hulun nano iya iya hulun beridit masih kumpul hubungan badan suami istri nah kalau kayak gini kan kita tahu artinya biar babak belur siangnya biru-biru muha tapi malam masih melayani oke tapi macam-macam alasannya biasanya bu terpaksalah ulun dipaksalah iya 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 tapi tetap pada pada kondisi itu iya istilahnya itu kalau siang tengkar malam adu mulut nah jadi anunya kembalinya ke arah pembuktian bu bisa tidak dia mendalilkan posita posita yang mereka dalilkan itu bisa tidak mereka buktikan kalau dia terbukti bu terpenuhi asas-asas peraturan perundang-undang misalnya sekarang akan memutus meskipun dia tetap ngotot sudah terbukti pak sudah terbukti katanya memang saya tidak bisa tidak memberi nafkah karena memang saya tidak mampu gitu kan saya tidak mampu kamu mau apa gitu tapi saya tetap tidak mencerahkan nah dalam kondisi seperti ini lihat maslahatnya bu lihat maslahatnya kita ada aja semangfaatnya itu ya maslahat bu oh ini nih kita ngototot kita tidak ceraikan orang begini pernah kejadian dulu di waktu sebelum disini di Pontianak oke karena baru pisahnya itu kurang lebih sebulan waktu itu kan memang tengkar terus tengkar terus di rumah ini tidak kita kabulkan bu karena tidak terbukti kan mereka masih baik kita anggap baik ya ternyata kami keliru bulan berikutnya datang dengan sudah putus tangan istrinya masya Allah ya 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 ada juga yang waktu di ketatang mengapung di sungai ternyata ya jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu tiga bulan habis kita kumpulkan lagi tidak cerai gitu kan kita putus tidak bercerai ternyata tiga bulan berikutnya kita dengar kabar meninggal orangnya dibunuh suami dibunuh suaminya suaminya gantung diri di rumah merasa bersalah kita luar biasa itu ya Pak iya merasa terkukul itu yang kadang-kadang menjadi dilematis ya Pak iya dilematis ketika dia berada di pengadilan agama dia ngotot tidak mau cerai karena saya masih sayang waktu saya ini saya ini tergugahlah ibaratnya ya kita dengan dan didukung juga dengan pembuktian iya tapi kita menolak dan lain sebagainya itu tidak juga serta-merta kita kita panggil keluarga dekat kita panggil keluarga dekat ada narasumber lain keluarga dekatnya siapa silahkan menguatkan pernyataan-pernyataan dari kedua pihak jadi kita sebagai hakam lah istilahnya kan mendamaikan mereka berdua ini nah saya serahkan kembali anak-anak pian tolong nasihati dulu ini belum saatnya saat ini bercerai menurut penerian kami ternyata angkat tangan juga iya 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 apakah salahnya di meditasi Pak meditasi mediasi Pak mediasi mediasi itu kan pada saat sidang pertama biasanya ya dua-duanya hadir terus mediasi ini kan kadang kalau sidang pertama ini orang-orang ini masih emosi masih pengen-pengennya pengen bercerai makanya mediasi itu iya iya makanya mediasi itu kita tunda kita tunda dulu kita beri jarak makanya sidang itu kenapa hakim itu nunda seminggu seminggu kadang dua minggu kita maksimalkan mediasi itu karena disitu tadi Pak kita tidak tahu kan selama berhari-hari ini dari mulut siapa dari tuan guru atau dari kawan dekatnya yang didengar dia omongan masuk menerima tersentuh hatinya atau dia malam bangun sholat tahajud dapat hidayah dapat petunjuk untuk menerima kembali pasangannya gitu kan tidak jadi bercerai dan tidak sedikit yang kayak gitu juga Bu jadi di rumah keluarga maksimal mendamaikan mau Pak Yaka yang ada inisiatif baik lah keluarganya tapi kalau melihat mantunya juga memang kelakuan kayak lagi ini biasanya malah dibumbu-bumbu didorong-dorong gitu ya betul jadi keluarga dekat yang lebih tahu ya itu mungkin bagi-bagi yang memang ada pro kontra ya Pak ya nah tapi ada kasus katanya ini juga ini datang ke pengadilan Pak masih mesra gitu tapi terkadang pengen cerai pengen cerai menghadapi hal seperti ini Pak bagaimana kayak topeng aja Pak ya jadi gini Bu ya Mahkamah Agung akhir-akhir mengeluarkan PERMA 2 2003 nah intinya perceraian dengan alasan perselisian dan pertengkaran terus-menerus itu minimal dibuktikan dengan pisah rumah 6 bulan harus itu ya harus bisa persyaratan itu ya atau bisa tidak 6 bulan tapi KDRT oke KDRT ya bisa dibuktikan KDRT nya nah kalau di luar daripada itu kami PTSP kami tadi petugas minyak penerimaan Bu semaksimal mungkin kita ini dulu jangan masuk dulu jangan masuk dulu nah silahkan nasihati di rumah apa segala tapi tetap ngotot masuk kita kan gak bisa juga melarang rata-rata tetap ditolak Bu perkara yang itu karena ketidak memenuhi PERMA tadi ini apa ya upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian karena ditunda 6 bulan itu tidak sedikit mereka yang berpikir kadang nyaman rupanya guring sorangan ini lah 6 kali kadang nyaman gak guring yang dipalok 6 bulan ini kan lumayan jadi banyak lagi yang 6 bulan ya memang tidak datang lagi kumpul baik jadi ada manfaatnya dan ini juga kenapa angka perceraian disini agak menurun angka-angkanya tadi Bu karena ada PERMA ini kedua kita berharap ini juga akan menjadi sebuah upaya untuk lebih menekan lagi ya dari angka perceraian untuk kabupaten tanah laut kalau katanya kita tidak tahu datanya seperti apa bahwa tanah laut ini untuk ringkup Kalimantan Selatan termasuk kabupaten yang tertinggi di angka perceraian ini bagaimana Pak Anunya penjelasannya tidak Bu jadi yang tertinggi masa saat ini masih Banjarmasin kota Banjarmasin kita masih kalah juga dengan Banjarbaru kita masih kalah juga dengan Marta Pura dengan Batu Licin kita juga kalah peringkat kelima iya selebihnya itu kita kalau Barabai Amuntai karena memang masih kita diatasnya tapi kalau tadi Banjarmasin Batu Licin Banjarbaru Marta Pura nah kita yang kelima artinya ini tidak membuat kita apa ya kecil hati dan kita pun tetap berupaya untuk menurunkan ini dengan upaya-upaya yang tadi yang disampaikan oleh Bapak oke iya ternyata tidak terasa tidak terasa tidak terasa ternyata oke Pak Pak Ketua dalam hal kita memberikan pelayanan dan juga para pencari keadilan sudah menerima pelayanan dari pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut ini apa harapan-harapan dan wacana ke depan nih Pak untuk kita lebih meningkatkan kualitas pelayanan kita dan juga kualitas putusan kemudian juga menjaga penyandang WBK itu tadi oke untuk pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut baik ini sekalian closing jadi untuk warga Tanah Laut pendengar tuntung pandang 102,3 FM oke saya sebagai ketua pengadilan agama Pelihari tetap berharap apa ya kalau memang permasalahan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan jangan dulu buru-buru ke pengadilan kalau pontoh memang harus sampai ke pengadilan jangan melalui calok jangan sampai ada gratifikasi sobok menyokong jangan ngasih apapun ke karyawan-karyawan karyawati kami kalaupun tidak bisa datang langsung ke pengadilan untuk berurusan kami tetap membuka layanan layanan informasi dan pengaduan 0812 5459 8875 kalau pun ada karyawan-karyawati kami yang menerima gratifikasi atau meminta imbalan dan lain sebagainya silahkan ke nomor pengaduan kami 0811 515 0444 kami kami 2023 telah meraih pridikat wilayah bebas dari korupsi tolong jagakan itu karena sewaktu-waktu kalau terbukti ada karyawan-karyawati kami yang menerima imbalan itu akan dicabut oleh Kemenpan RB kami menjaga Bapak Ibu juga menjagakan itu sayang kami melangkah untuk pridikat selanjutnya yaitu WBBM kami masih berjuang tolong doa mudah-mudahan PA Pelaihari bisa meraih pridikat WBBM dengan pelayanan primanya dengan pelayanan terbaiknya kami berjanji akan tetap menjaga integritas kami berjanji akan meningkatkan kinerja kami kami berjanji akan meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya itu saja Bu oke baik mungkin injur time sayang sayang mungkin gak dibacakan iya iya maksudnya injur time ya oke baik tidak apa ya Pak ya kita nambah sedikit ya ada pendengar kita yang bergabung rekan arul di Pelaihari ini pertanyaannya Pak bolehlah Pak membawa supporter ke PA kayak main bola aja iya supporternya keluarga juga Pak oke nah ini memang sering terjadi juga ini iya memang kita lihat biasanya juga ada yang pakai pick up ya Pak iya iya seperti itu ini masih-masih ada nih anggapan masyarakat kita nih harus mau iya harus bawa supporter ini boleh gak saat ini gitu kalau nikah ya boleh bawa sebanyak-banyaknya karena untuk hubungan dengan saksi ya oke sebanyak menyaksikan tapi kalau ini tergantung tergantung para pihaknya ya oke jenis perkaranya yang mau diajukan kalau misalnya diminta membawa saksi ya dua orang jangan dibawa 20 iya jangan dibawa satu pick up bakal satu teruk iya ini hubungannya juga dengan persidangan kelancaran ya iya lancar harus tenang iya kami memang ada aturannya untuk menjadi persidangan oke meskipun artinya datang satu pick up ke sana tapi yang dibolehkan masuk nanti akan terbatas gitu ya Pak iya akan dibatasi karena hubungannya dengan untuk menjaga menjaga apa namanya supaya persidangan ini jangan lancar tenang gitu ya jangan sampai ada suara-suara gaduh segala macamnya itu mungkin untuk mempengaruhi hukum nih Pak apalagi begini apalagi kalau agennya adalah pemeriksa dan membuktian itu tertutup bukan terbuka oh iya gak bisa yang punya penyakbinyan yang masuk ke dalam itu jadi asas persidangan itu sebetulnya terbuka ya tapi untuk perkara-perkara aib tertentu perceraian anak dan lain sebagainya itu tertutup jadi sia-sia juga bahwa supporter banyak-banyak sidangnya tertutup ya di luar ya gak apa-apa sih minum kopi sama teh gratis ya gak apa-apa kita siapkan juga ruang tunggu ber-AC tapi sebaiknya ya ya ngapain juga tapi kalau mau belajar monggo silahkan edukasi bersurat nanti nah ini Bu juga kita ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oke jadi ada wisata edukasi yudikatif nah ini udah berjalan sedar dengan PN PA juga akan membuka nanti jadi masyarakat sekolah-sekolah nanti akan datang ke PA ya belajar lah apa sih sebetulnya barang apa sih yang ada di dalam di PA ini apa sih gitu ya kerjaan mereka gitu kerjaan ini apa hak wewenang pengadilan membedakan sedini mungkin ya untuk memberikan pemahaman kepada anak didik kita kerusukan PA di pemerintahan kita ini bagaimana gitu juga kan dari sejarah perkembangannya sampai hingga sekarang nanti akan kita bantu jelaskan juga disitu dengan audio visual dan juga langsung dari kita artinya kalau kita mau belajar oke tapi kalau mau supporter takutnya supporternya datang 12 pihak jadi disana teriak sini teriak cerai cerai yang sebelumnya itu tidak tidak gitu ya ya ini berat jadi ricuh jadinya jadi rekan arul untuk saat ini untuk membawa supporter tidak diperkenankan jadi membawa orang-orang yang memang diperlukan sesuai dengan petunjuk dari pengadilan agama sendiri seperti itu oke dapat dipahami ya para pendengar baik para pendengar sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di jona lewat di kesempatan pagi hari ini kita memang senang sekali dan asik sekali kita untuk membicarakan karena ini memang adalah sebuah hal yang sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan terkadang yang lebih serunya lagi ini ada kontroversi antara pihak satu dan pihak yang lainnya tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini dapat lebih membuka awasan dan pengetahuan bagi para pendengar kita dan juga meningkatkan peran serta bagi para warga masyarakat para pencari keadilan untuk dapat memberikan dukungan kepada pengadilan agama memperlancar segala pelayanan dan pembuatan putusan yang berkualitas terima kasih Bapak atas kebersamaannya selamat bekerja semoga selalu sukses dan lancar segala programnya Pak Marjuki selamat menempati selamat menempati tempat yang baru Bapak semoga sukses dan berharapnya kita mudah-mudahan akan dapat kembali lagi ke sini ya promosinya senang ya senang tapi jauhnya itu yang senang ya iya 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 oke mudah-mudahan semuanya akan membawa kebaikan Bapak oke baik terima kasih selamat menempati selamat menempati selamat menempati